Timnas Indonesia bermain imbang melawan Vietnam pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2020. Hasil itu membuat Timnas masih memimpin klasmen Grup B karena unggul selisih gol atas Vietnam. Tampil di Stadion Busan Singapura, Vietnam membuka peluang di babak pertama di menit ke-9 setelah melakukan skema serangan dari kiri ke kanan. Tetapi sepakan pemain Vietnam masih terlalu tinggi. Indonesia yang tidak menurunkan Evan Dimas dan lebih mengandalkan Dewanga dalam mengatur tempo, lebih banyak bertahan sambil menunggu serangan balik. Vietnam terus menekan pertahanan Indonesia. Bahkan dari statistik, Vietnam unggul penguasaan bola hingga 70% dan tendangan kegawang sebanyak 2 kali, sementara Indonesia tidak pernah melakukan tendangan kegawang. Skor 0-0 menutup babak pertama. Pada babak kedua pelatih Indonesia, Sinteyong memasukkan Evan Dimas menggantikan Rahmat Irianto. Vietnam kembali mengancam gawang Indonesia, tapi sepakan panfanduk masih mau nyampik tipis. Sementara Indonesia hingga menit 65 belum bisa membahayakan gawang Vietnam karena terus ditekan. Hingga pertandingan selesai, skor 0-0 tetap tak berubah. Hasil ini membuat Indonesia masih memimpin kelas main grup B Piala AFF karena unggul selisih gol atas Vietnam yang ada di posisi 2. Tambahan satu poin ini membuat Indonesia hanya butuh hasil seri saat melawan Malaysia di laga selanjutnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya.